Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan filah rahimahkumullah Dimanapun antum sekalian berada Semoga kita semua senantiasa Dalam rahmat, dalam keberkahan Dalam lindungan Allah SWT Di segala aktivitas kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Amin ya rabbal alamin Ikhwan filah rahimahkumullah Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Merupakan sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang mulia Beliau merupakan Orang yang pertama masuk Islam Dari golongan anak-anak Selain itu, beliau pun merupakan Khalifah yang keempat Beliau dinikahkan dengan putri Kesayangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Sayyidah Fatimah Zahra radiyallahu anha Sehingga Dari situlah keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terus berlanjut Hingga hari ini Kecerdasan beliau Radiyallahu anha Tidak pernah diragukan lagi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Pernah menyampaikan Ana madinatul ilim Wa aliyu babuha Aku adalah kota ilmu Dan Ali adalah pintunya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menjuluki Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiyallahu anha Sebagai pintu Atau kuncinya ilmu Sementara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah kotanya ilmu Dengan kata lain Julukan tersebut Adalah Jaminan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Akan kecerdasan Yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiyallahu anha Jika para sahabat Menemukan sebuah persoalan Dan tidak mengetahui jawabannya Maka mereka akan membawa persoalan tersebut Kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiyallahu anha Beliau tidak hanya pandai dalam urusan keagamaan Akan tetapi juga cemerlang dalam bidang lainnya Semisal bidang matematika Salah satu contoh kecerdasan Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiyallahu anha Dalam bidang matematika Tergambarkan dalam kisah berikut ini Dikisahkan ada tiga orang bersaudara Yang sedang menghadapi persoalan waris yang rumit Mereka diwarisi 17 ekor unta oleh orang tuanya Sesuai dengan hasil pembagian Sang anak pertama mendapatkan bagian 1 per 2 Dari jumlah total keseluruhan unta Sang anak kedua Memperoleh bagian 1 per 3 Dari jumlah total keseluruhan unta Sedangkan sang anak ketiga Mendapatkan 1 per 9 Dari jumlah total keseluruhan unta Jika dihitung dengan menggunakan cara konvensional Maka hasilnya akan seperti ini 17 dibagi 1 per 2 Sama dengan 8,5 17 dibagi 1 per 3 Sama dengan 5,6 17 dibagi 1 per 9 Sama dengan 1,8 Maka sang anak pertama akan mendapatkan bagian 8,5 ekor unta Dan anak kedua akan mendapatkan bagian 5,6 ekor unta Sedangkan sang anak ketiga akan mendapatkan bagian 1,8 ekor unta Ketiganya tidak mau model pembagian seperti itu Ketiganya bersikuku bahwa 17 ekor unta tersebut harus dibagikan sesuai bagian masing-masing Namun harus tetap utuh dan bulat Tidak boleh terpecah Disembleh Apalagi diuangkan Pada akhirnya ketiga bersaudara itu pun sepakat untuk mendatangi Sayyidina Ali bin Abi Talib R.A. dan meminta beliau untuk memberikan solusi atas permasalahan mereka Setelah mendengar masalah mereka Sayyidina Ali bin Abi Talib R.A. tidak butuh waktu lama untuk memecahkan persoalan tersebut Beliau meminjamkan 1 ekor untanya kepada 3 orang tersebut Dengan demikian sekarang jumlah unta menjadi 18 ekor Lalu mulailah Sayyidina Ali bin Abi Talib R.A. membagikan bagian mereka masing-masing Sang anak pertama mendapatkan bagian 1 per 2 dari jumlah total keseluruhan unta yaitu 18 unta Sang anak kedua memperoleh bagian 1 per 3 dari jumlah total keseluruhan unta yaitu 18 unta Sedangkan sang anak ketiga mendapatkan 1 per 9 dari jumlah total keseluruhan unta yaitu 18 ekor unta Maka hasilnya seperti ini Sang anak pertama mendapatkan 18 dibagi 1 per 2 sama dengan 9 ekor unta Lalu sang anak kedua mendapatkan 18 dibagi 1 per 3 sama dengan 6 ekor unta Dan anak ketiga mendapatkan 18 dibagi 1 per 9 sama dengan 2 ekor unta Total keseluruhan unta berjumlah 17 ekor unta Sisa 1 unta yang merupakan unta milik Sayyidina Ali bin Abi Talib R.A. yang akhirnya ia ambil kembali Ketiga bersaudara itu pun akhirnya puas dengan solusi yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib R.A. Dan mereka pun semakin mengakui dan mengagumi kecerdasan sang imam Demikian sekelumit kisah dari kecerdasan Sayyidina Ali bin Abi Talib R.A. Wa karramallahu wajha Semoga kita bisa menteladani dan mendapatkan keberkahan darinya Amin ya rabbal alamin Wallahu a'lam bisawab Jika menurut Anda konten ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channelnya Share videonya Dan terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan Hadani Allah wa'iyakum ila suratihil mustafim Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton